Halo, apa kabar Sobat Dianeng Garing Ati Channel? Dimanapun kalian berada, semoga hari ini kalian sehat selalu. Pada topik materi kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi terkait beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri jika akun WhatsApp milik kalian telah disadap atau diretas atau di-hacks oleh orang lain. Namun sebelum lanjut, menyimak videonya, jangan lupa kalian klik subscribe, like, share, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian nantinya selalu mendapatkan informasi terbaru dari Dianeng Garing Ati Channel. Kemudian, komunikasi kalian melalui akun WhatsApp telah di-endscript bukan berarti aplikasi WhatsApp tersebut akan terbebas dari resiko penyadapan. Dalam hal ini, Anda tetap perlu mengenali ciri-ciri WhatsApp disadap jarak jauh dengan tujuan untuk meminimalisasi masalah. Penyadapan membuat pertas dapat membantu aktivitas Anda di WhatsApp apapun bisa dipantau mulai dari pesan pribadi, isi kontak, dan banyak lagi. Penyadapan itu sendiri tentu akan merugikan Anda. Hal itu membuat Anda seolah tak lagi memiliki privasi. Selain itu, data-data penting yang Anda miliki juga sangat mungkin untuk bocor. Berikut ini adalah ciri-ciri WhatsApp yang disadap dan tentunya perlu kalian ketahui sebagai berikut. Satu, yaitu mengirim pesan yang tak dikirim pengguna. Artinya, tiba-tiba akun WhatsApp Anda mengirim pesan kepada akun WhatsApp lainnya, sementara Anda sendiri sebagai penggunanya tidak melakukan hal itu. Jadi mungkin kalian pernah merasa tak mengirimkan sebuah pesan tanpa disadari. Jika iya, bisa jadi hal tersebut ada seseorang yang sedang menyadap akun WhatsApp milik Anda. Mengirim pesan tanpa sepengetahuan, pengguna menjadi salah satu indikator tanda-tanda WhatsApp sedang disadap oleh pengguna lain. Yang kedua, status online padahal tidak aktif. Nah ini, katakanlah misalkan Anda sendiri sedang tidak aktif, namun status pada WhatsApp posisi dalam keadaan online. Nah, kondisi ini juga bisa menjadi salah satu penanda bahwa akun WhatsApp Anda telah di-hack atau disadap oleh orang lain. Untuk mengetahuinya, bisa kalian coba tengok status WhatsApp Anda melalui akun lain saat Anda tak sedang membuka aplikasi WhatsApp di ponsel maupun di desktop. Yang ketiga, ada pesan yang telah terbaca padahal kalian belum membuka akun WhatsApp. Centang dua berwarna biru menjadi penanda pesan telah dibaca. Namun, bagaimana jika Anda merasa tidak pernah membaca pesan tersebut atau membuka pesan tersebut, namun tiba-tiba sudah dicentang biru dua kali. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri bahwa WhatsApp Anda disadap oleh orang lain. Dalam kondisi ini, akun WhatsApp pengguna disalin ke aplikasi cloning WhatsApp menggunakan kode QR yang semestinya digunakan pada WhatsApp web. Yang keempat, yaitu keluar akun WhatsApp secara tiba-tiba. Nah, mungkin Anda kaget ya. Tiba-tiba Anda melihat akun WhatsApp keluar dengan sendirinya. Padahal Anda sendiri tidak melakukan hal itu. WhatsApp tidak bisa digunakan pada dua perangkat secara bersamaan. Yang pasti itu ya. Jika nomor yang sama digunakan pada perangkat lain, maka akun WhatsApp pada salah satu perangkat akan keluar dengan sendirinya secara otomatis. Hal itu bisa menandakan adanya seseorang yang telah berusaha masuk ke dalam akun WhatsApp Anda. Biasanya akan muncul notifikasi berikut. Nomor telepon Anda tidak lagi terdaftar di WhatsApp pada telepon. Mungkin karena Anda telah mendaftarkannya pada telepon lain. Jika Anda tidak melakukan ini, verifikasi nomor telepon Anda untuk masuk kembali ke akun Anda. Nah, itu notifikasi dari developer WhatsApp kepada Anda. Nah, jika Anda mendapatkan notifikasi seperti di atas, maka jangan pilih OK. Sebaliknya, lakukan verifikasi agar akun WhatsApp tak berpindah ke ponsel lain. Dan yang kelima, yaitu mendapatkan kiriman kode OTF. Nah, tiba-tiba ada kode OTF yang masuk melalui SMS ke ponsel Anda. Jika WhatsApp keluar dengan sendirinya dan Anda mendapatkan kiriman kode OTF, maka Anda disarankan untuk tidak menyerahkan kode tersebut pada siapapun. Karena itu sifatnya pribadi dan rahasia ya. Kode OTF yang muncul secara tiba-tiba menandakan bahwa nomor WhatsApp sedang di-cloning oleh pengguna lain. Nah, bagaimana cara mengatasi tindakan penyadapan akun WhatsApp oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu, agar terlindungi dari penyadapan akun WhatsApp Anda, ada beberapa tips dari saya guna mengatasi masalah ini. Cara yang bisa kalian lakukan, salah satunya yaitu pertama aktifkan verifikasi dua faktor. Opsi ini membuat pengguna harus selalu melakukan verifikasi dengan menggunakan kode angka rahasia setiap kali akan masuk ke akun WhatsApp di perangkat baru. Cara ini digunakan agar tidak ada orang lain yang bisa masuk begitu saja ke akun WhatsApp atau mengakses akun WhatsApp dari perangkat ponsel lain. Dan untuk caranya sangat mudah ya teman-teman. Nah, satu buka aplikasi WhatsApp, kemudian klik pada pengaturan atau setting, selanjutnya gulir ke bawah, lalu pilih opsi akun atau akun, lalu klik pada opsi two-step verifikasi atau dua langkah verifikasi, lalu ketuk pada enable atau diaktifkan ya. Lalu masukkan enam kode rahasia yang Anda pilih atau yang Anda buat, kemudian masukkan email untuk memulihkan kata kunci jika pengguna lupa. Nah, akun email ini akun Google yang digunakan juga untuk mencadangkan semua data WhatsApp. Nah, yang kedua, aktifkan memindai sidik jari. Aktifkan pahitur memindai sidik jari agar tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam akun WhatsApp Anda. Nah, caranya buka akun WhatsApp, lalu klik pada panel menu pengaturan atau setting, kemudian pilih opsi privasi, kemudian klik pada pahitur kunci sidik jari, kemudian pengguna akan diminta untuk merekam sidik jari. Silakan sidik jari Anda tempelkan, maka secara otomatis sidik jari Anda akan terekam oleh sistem. Yang ketiga, yaitu logout WhatsApp web atau keluar dari WhatsApp web jika Anda pernah menggunakan WhatsApp melalui web di ponsel. Nah, untuk menghindari penyadapan, pastikan agar Anda selalu melakukan logout atau keluar dari WhatsApp web setelah digunakan. Yang keempat, nonaktifkan akun. Nah, jadi jika sudah terlanjur di retas, maka solusi terbaik yaitu menonaktifkan akun WhatsApp Anda untuk memastikan tidak ada yang bisa mengaksesnya. Kirim email ke alamat email dilindungi oleh robot spam. Anda memerlukan japan sidik jari untuk melihatnya. Nah, itulah sedikit informasi mengenai beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri sebagai indikator yang menunjukkan bahwa akun WhatsApp milik kalian telah di retas atau di-hacks atau disadap oleh pihak ketiga orang lain yang tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Berikut beberapa langkah solusi guna mengatasinya yang dapat saya jelaskan pada tutorial video kali ini. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa menambah sedikit banyaknya mengenai penggunaan akun WhatsApp yang baik, yang aman. untuk melindungi semua data milik kalian ya. Apalagi data tersebut sangat pribadi dan rahasia. Terima kasih atas kunjungan kalian semua. Sampai jumpa pada materi tutorial video selanjutnya.